Sekarang kita kembali membahas soal-soal Asyama Gus Makhloui Soal nomor 7 tahun 2010 Tegar berangkat dari kota D Kota 7 dengan ketepatan rata rata 6.5 meter per jam Menuju kota D Pada pukul 8, Tegar berangkat dari kota D Menuju kota D Dengan ketepatan rata rata 40.5 meter per jam Jarak kota D Dan di kiraan 420 kilometer Tegar dan ke-2 akan beri temi pada kota Jadi Ini bisa kita buat konsepnya seperti ini Jadi konsepnya Misalnya ini kota D Maksudnya di kota D Maksudnya di kota D Jadi ini Jadi jarak ini adalah 420 kilometer Jadi masing-masing dia memiliki kecepatan Jadi kita ingat untuk mencari waktu bertemu Waktu bertemu Itu sama dengan jika berangkat dari sini Kemudian ada dari sini Maka dia ada waktu bertemuannya Maka itu adalah jarak Jarak dibagi dengan kecepatan Dibagi dengan kecepatan Dibagi dengan kecepatan Jadi kecepatan si A Kemudian kita bersih Nah jadi Nah disini masalahnya ada Satu dom selang mereka Bergerak Jadi ini ginduan Berangkat Yang ini baru setelah itu Nah jadi caranya Jadi kita menentukan jaraknya Adalah jarak bertemu Itu adalah Kita kurangi Karena setiap satu jam dia Si A itu berangkat 60 kilometer Nah berarti kita kurangi 420 diturangi dengan 60 Maka dia adalah 360 kilometer Jadi Kalau menurut 360 kilometer Mereka bisa bertemu Jadi Ini waktu temunya Jadinya adalah 360 Dibagi dengan 60 60 Ditambahkan dengan 40 Maka dia adalah 360 Dibagi dengan 100 Maka itu adalah 3,6 jam Ini 3,6 jam Nah dari sini Kita peroleh 3,6 jam Ya 3,6 jam 3,6 jam Itu Itu adalah 3 jam Ditambah 0,6 Dikali 60 Maka itu adalah 3 jam 36 menit Jadi Jadi Tegar dan teguh Bertemu itu Berarti kita lihat Berarti dia yang terjadi Jam 7 Maka kita Tambahkan saja Berarti jam 7 Waktu temunya Waktu temunya Adalah Jam 7,00 Kita tambahkan Dengan 3 3,6 jam Jam 8 Jam 8 Jam 8 Normal Dambahkan dengan 3 jam 3 jam 36 menit Maka dia adalah 11 36 menit 36 menit Oke Dikali ini adalah C Yang demikian Nanti tembakan Suarinya Dan Suarinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Jadi di sini harga kajiannya, kajian adalah Rp114.000.000. Kemudian diperbeki dengan biaya Rp33.000.000. Untuk menentukan harga beli, harga beli adalah Rp100.000.000. Untuk menentukan harga beli, harga beli adalah Rp100.000.000. Ini sama dengan Rp100.000.000. Jadi Rp95.000.000.000. Jadi ini sama dengan Rp100.000.000. Ini adalah hasilnya Rp120.000.000. Ini Rp120.000.000. Itu harga beli. Sebelum diperbeki, kita kurangi Rp120.000.000. Kita kurangi Rp120.000.000. Kita kurangi Rp120.000.000. Ini Rp120.000.000. Jadi ini akan langsung terjumlahkan. Setelah Rp14.000.000. Rp13.000.000. Saya akan menemukan Rp120.000.000. Ini Rp12.000.000. Oke, sekarang kita lihat untuk Rp17.000.000. berat seperti Rp50.000.000. Seperti ini sahaja sudah terhubung… terhubung… ㄴ…. dan mediannya adalah Rp15.000. maka ini terlalu kita buat sebetulnya misalkan ya bilangan tersebut itu adalah X1, X2, X3, X4, X5 nah jadi katanya median nah ini kita beratkan misalnya bilangannya sudah diurut berarti mediannya X3, mediannya katanya adalah 15 nah jadi ya berarti disini X1, X1, X2, X ini jadi 15 nah ini kita buat X4 yang ini X5 jadi kalau misalnya ini suka ya dia minimu otomatis ini senor sama ya nah ini bisa sama ke atas berarti X4 nya juga 15 nah kemudian X5 nya juga 15 nah kenapa? kalau misalnya di 16 17 nah dia kan semakin besar ya maka pertanyaannya adalah minimum ya nah jadi jumlahnya semakin besar 15 nah jadi X1, X1, X2 kemudian 15 baru 15 baru 15 nah jadi kalau ini misalnya 15 maka 15 dikurang berapa dia juga jadi dia menghasilkan 6 nah ya berarti dia harus 6 nah berarti 6, X2, 15 15 15 baru 15 15 ya nah sekarang kita lihat nah kalau misalnya kita lihat di sini maka bukan semua ini sangat gimana otomatis X2 nya juga berarti 6 ya maka ujungnya diperoleh 6 6 15 15 15 ya maka ekstra paratanya adalah 6 ditambah ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 5 artinya adalah 12 ditambahkan dengan 45 25 maka kira 57 per 5 atau sama dengan 11,4 ya maka jatanya adalah J oke demikian pembahasannya lanjut nomor selanjutnya oke sekarang kita lihat soal nomor 19 soal 50 tahun ini nah dari survei nomor dari 51 susu yang diwancarai terdapat 40 anak yang lewas kemudian 29 orang yang di 6 jumlah anak yang lebih kedua maka jumlah anak yang lebih kedua ini basket ini yang lebih kedua ini kalau 40 dikurang X ini 29 dikurang X kalau dapat dikurang X dikurang X dikurang 51 berarti 60 dikurang X 51 kurang X dikurang 18 perbandingan perbandingan antara yang suka keduanya dengan yang tidak suka ya berarti di sini kita sudah substitusi ya ini dikurangi dengan 4G sama dengan min 18 ingin 3G sama dengan min 18 di B adalah 6 ya jadi T nya 6 dari X nya adalah 4T berarti di 6 berarti 4 di jali 6 itu adalah 24 di tambah 6 orangnya oke sekarang kita akan kembali bahas soal selanjutnya pernyataan berikut yang benar adalah nah ini adalah terlihat paling soal dari 25 tahun ya pernyataan berikut yang benar adalah nah jadi ini bisa kita lihat ya oke nah pernyataan berikut yang benar adalah lama ingat ya ingat yang paling penting disini namanya yang disini kan ceritanya ingat ini namanya elemen ya elemen kalau dia seperti ini ya jadi ini saya yang ini namanya inginan bagiannya nah sedangkan ini merupakan hukuman kosong hukuman kosong sedangkan ini kalau misalnya ini namanya kumpulan dengan anggota dengan anggota atau elemen itu adalah nol nol ya oke jadi ingat disini konsep yang perlu di ingat adalah kumpulan kumpulan A itu merupakan kumpulan A itu merupakan kumpulan A itu merupakan di sini adalah suatu himpunan yang ditentukan misalnya jadi kalau misalnya seperti ini udah buat maka ingat himpunan kosong ya himpunan kosong atau misalnya dituliskan seperti ini itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan maka himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan maka himpunan kosong itu adalah himpunan bagian nah jadi disini kita lihat 0 elemen dari himpunan kosong ini salah ya karena itu adalah suatu suatu unsur jadi dia himpunan kosong itu tidak ada unsur ya nah kemudian hukuman kosong merupakan hukuman bagian dari itu himpunan yang beranggotakan nol nah jadi ini misalnya kita menjalankan himpunan A yang beranggotakan nol ini berarti ini beranggotakan itu adalah himpunan bagian dari ini maka jawabannya adalah B ya itu penyelesaiannya terima kasih terima kasih